Tansi C untuk Laga AFC kembali digelar, kini mulai menjajahi masa sebagai pelatih skuad U15 Indonesia, serta kabar dari skuad selebriti FC yang menggelar laga tanding pada pekan ini. Berikut tayangan selengkapnya. KORUMERS PSSI, ASOSIASI PROVINSI DKI, kembali melaksanakan kursus pelatih berlisensi C, AFC. Kursus lisensi C, AFC yang diselenggarakan oleh ASOSIASI PROVINSI DKI dari tanggal 16 sampai 28 Oktober yang dimaksanakan di Cipuzur, merupakan bagian daripada program kerja ASOSIASI DKI Jakarta, kerjasama dengan kursus pelatih berlisensi yang diberikan ASOSIASI DKI untuk para pelatih muda ini terakreditasi langsung dari ASOSIASI FEDERALSI ASEAN atau AFC. Dengan banyaknya kursus-kursus yang dilaksanakan oleh ASOSIASI GOVERNSI sudah berjalan, di tahun ini hampir 30 kegiatan kursus, tujuannya tentu juga bagaimana meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia ini ke level yang lebih tinggi. Kita banyak pelatih berlisensi yang berkualitas, juga akan menghasilkan kemanusiaan yang berkualitas. Demi mensinergikan kepada calon-calon pelatih masa depan Indonesia di sepak bola Asia, untuk kemajuan sepak bola Indonesia yang selama ini sulit bersaing dengan sepak bola seperti Eropa dan Amerika Latin. Kursus yang berlangsung selama 2 pekan ini dilaksanakan di belanggang olahraga Kemenporas di daerah Jukubur, Jakarta Timur. Para pemberi materi lisensi ini diberikan oleh pelatih kenaman nasional seperti Dini Syamsuddin, Zainal Abidin, dan Muhammad Samsul. Program ini merupakan bagian daripada kelanjutan dari program yang dilaksanakan oleh ASOSIASI DKI Eksekutif Komite ASROV DKI, Jailani Saputra, yang datang untuk memantau jalannya kursus, berharap ASROV DKI terus berkembang dan dapat menghasilkan para bidik pelatih yang potensial untuk kemajuan sepak bola tanah air. Sementara itu Forumers, mantan pemain tim nasional Firman Utina, menjelang akhir karirnya di dunia sepak bola sebagai pemain, kini beralih profesi sebagai pelatih. Mantan pemain Persib Bandung dan Persija Jakarta, yang kini memperkuat Liga 2 Kalteng Putra, dipercaya untuk menangani skuad Garuda Pelajar U15 yang akan bertanding di turnamen internasional Piala Pelajar 2018 bulan Desember mendatang di Pulau Dewata Bali. Meski nama tenar sebagai pemain yang sukses di tim nasional, Firman tidak terlalu membangsa timnya untuk harus menjuarai turnamen nanti. Menurutnya, ajang ini sebagai pembelajarannya menangani sebuah tim. Tetap untuk bangsa dan negara ini, harapan saya untuk prestasi tim nasional kita. Pemain-pemain itu sudah agak cepat puas. Mereka harus selalu menginginkan gelar. Meski baru melaksanakan visi pada tahap awal, skuad Garuda Muda Asuhan Firman ini sudah terlihat kompak dan sukses memenangkan laga-laga pada uji coba kemarin. Forumers, meski bukan para pemain pro yang berlagak di Liga Elit Indonesia, namun uji coba antara tim yang dihuni para artis dan penyanyi tanah air yang tergabung dalam selebriti FC melakukan uji coba dengan tim Persites Kalimantan Barat. Meski hanya ajang laga persahabatan, namun kedua tim mempuni dalam mengolah si kulit bunda. Tim selebriti FC yang diperkuat pemain seperti Ibnu Jambil, Judika, Bedu, dan Darius Sinatria, serta yang lainnya. Kalau kita bilang ini adalah laga international credit match-nya SFC. Karena dari luar, seru permainan tadi. Ya, kalau dibilang kekuatan kiri, kalau kita salah suarakan itu lebih kepada ya siapa yang lebih berhasil untuk memanfaatkan peluang. Tapi setidaknya kita bisa belajar sama-sama, kita bisa olahada bareng, kita bisa sebesar bareng. Jadi, temannya dapat, happy-nya dapat, sehat-nya juga dapat. Jochit, salah satu penggawa persites, sangat senang, timnya dapat bermain bersama para idola artis di Indonesia. Selama ini hanya ia saksikan lewat layar kaca. pendapat kesempatan dengan pengalaman yang baik, kalau selebriti ini banyak sungguh-sungguh dan salat, berikan juga pengalaman bagaimana Michael, baik-baik, bisa bermain dengan baik. selamat menikmati. Terima kasih.